La 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 Bang Edun Ehm, kamu tau gak sih Kalau misalkan E-Football itu mau menambahin Pemain slotnya jadi 900, kamu tau gak? Pemain slot tambah banyak Astagfirullahaladzim Makin gak bener aja ini dunia Hei Hei tobat, slot 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 Baik Ehm, maksudnya aku tuh Pemain slot Slot pemain, pemain slot Slot, ya maksudnya Slot E-Football E-Football mobile Oh, maksudnya Slot buat tambahin Pemain di E-Football Aduh, maaf lah Tadi bilangnya slot pemain Pemain slot Slot pemain, pemain slot Slot pemain Slot pemain, pemain slot Ya, gitu Jadi, 60-900, kamu seneng gak sih? Iya, tau Ya, slot pemain slot Slot pemain Itu bakal ditambahin Jadi 900 memang Gue tau, emang 6 Iya Di tanggal 13 nanti Tanggal 13 April Itu update-nya Aku liat informasinya soalnya Apa sih yang gak buat Eh, maksudnya Aku update banget orangnya Heeeeh, serius? Wow Iya sih Ntar aku bakal informasiin kok Ya Gue bakal informasiin ke temen-temen di Youtube Tenang aja Ya, aku mah ngebantu kamu aja Eeeh Ngomong-ngomong Aku Menyesal deh Hehehe Kamu Kamu nyesal kenapa emangnya? Menyesal Gak gila Saya Cinta Padahal Anyi Nyokot ya Nyokot Bang edut, bang edut, bang edut, bang edut, bang edut, bang edut, bang edut So, what's up teman-teman semua BBM, Instagram, and also the user in the world Dan selamat datang semuanya Dan Ayuh di dunia Assalamualitas Bang Edut 还 её Jangan lupa Sebaiknya Jangan lupa Keempatan kali ini Pengen Akan membahas soal Rincian Ajara Rebus Hakim Mati Sakat ke dan ditunggu para user-user e-football seluruh dunia begitu guys ada beberapa update nanti pada tanggal 13 bulan 4 2023 yaitu tanggal 13 April 2024 so kita akan langsung membahas Tuntas tajam silet alright yang pertama adalah fitur baru akan dirilis oleh Konami dimana fitur tersebut namanya adalah slot pemain slot pemain akan menjadi 900 dimana itu akan ditambahkan oleh Konami dan caranya adalah kalian menambahkan slot dengan cara membeli menggunakan GP dan totalnya adalah 900 slot pemain dan cara untuk mendapatkannya kalian harus menggunakan GP untuk mengklaimnya guys harga pastinya belum ada konfirmasi belum ada konfirmasi jadi kalian ya kalau nanti setelah update kita bakal merdeka guys ada 900 pemain slot ya bukan pemain slot maksudnya slot pemain begitu kalau pemain slot beda lagi ya tetangga gue itu guys ya oke jadi buat teman-teman yang kesulitan sudah ada 500 pemain bingung mau dihapus-hapusin nah nanti ada 900 pemain slot ya bisa kalian gaskin ya seperti itu teman-teman terus selanjutnya terdapat item skill training program untuk menambah keahlian baru pada pemain maksimal penambahan pemain sebanyak 5 kali setiap pemain bisa memiliki maksimal 15 keahlian pemain penambahan keahlian pemain bisa memunculkan keahlian pemain baru secara acak item skill training program senamanya guys kemungkinan bisa didapatkan di matchpass dan di e-football shop ya jadi nanti di update terbaru teman-teman semua itu akan hadir yang namanya skill training program dimana skill training program itu digunakan untuk menambahkan skill kepada pemain kalau user patch 2021 pasti udah gak asing lagi sama ini ya guys ya namanya skill tambahan ya bisa menambahkan martial tuh bun atau semangat juang ataupun super sup ya gitu-gitu ya jadi kita bisa ngelatih pemain kita kembali teman-teman ya seperti dulu jaman PES 2021 ya sedikit demi sedikit menurut gue e-football mulai merangkak-merangkak-merangkak-merangkak naik good job ya pelan-pelan demi pasti lah ya karena menurut gue ya memang karena saya segede juga jadi wajar aja bertahap guys ya oke yang selanjutnya terdapat item kontrak renewal 10 hari teman-teman untuk memperpanjang kontrak pemain selama 10 hari itu kalian tinggal menjual pemain bintang 5 aja so buat teman-teman yang punya legendary ya aka x iconic momento ya sudah tidak berlaku ya sudah tidak bisa dimainkan tenang aja nanti di update V2.5.0 bakal bisa ya dengan cara kalian jual pemain bintang 5 kalian akan mendapat kontrak renewal selama 10 hari dan itu kalian bisa kontrak pemain-pemain lama kalian yang sudah menghilang teman-teman ya bagaimana caranya gampang kalian tinggal beli pemain bintang 5 yang harganya murah terus kalian hapus udah nah itu dapet kontrak renewal udah tuh 10 hari seperti itu ya dan yang terakhir terdapat fitur legacy transfer untuk mentransfer atau mengalihkan poin pengalaman dan keterampilan tambahan dari satu pemain ke pemain lainnya namun dengan syarat pemainnya sesuai fitur legacy transfer juga membutuhkan GP dengan harga yang sesuai poin pengalaman dan keterampilan tambahan pemain yang mentransfer nah kalau nomor terakhir ini atau legacy transfer ini menurut gue adalah misalkan kalian sudah ngebuff kimich teman-teman ya kita kasih contoh kimich aja ya kimich udah max rating terus kalian juga mendapatkan kimich versi baru teman-teman nah itu kalian bisa mentransferkan racikan kalian langsung ke si yang kimich baru sehingga kimich baru itu langsung dapet buff apa namanya poin nah nanti kalian tinggal racik ulang lagi ya kalau menurut gue sih seperti itu ya atau enggak langsung di transfer lagi jadi langsung max rating gitu kimich kalian yang versi terbaru itulah intinya kalau legacy transfer menurut gue ya teman-teman cuman belum tau info pastinya karena nanti info pastinya di tanggal 13 April 2023 soh gue ulangin lagi yang pertama akan ada fitur slot pemain kita bisa menjadi 900 dari 500 terus yang kedua terdapat skill training programs dan selanjutnya akan ada kontrak krenewal 10 hari dengan cara kalian tinggal jual pemain bintang 5 terus yang terakhir legacy transfer yaitu mentransfer ability atau poin-poin skill kalian yang udah kalian racik menggunakan poin pengalaman itu dipindahkan kepada pemain yang sama ya kimich ke kimich CR ya CR Messi ya Messi begitu bro let's go mantap sekali e-football sudah mulai membaik sudah mulai menambahkan menambahkan versi late gamenya guys ya tapi agak sedikit kecewa sebenarnya gue teman-teman ya agak sedikit sedih sih agak kecewa sih ya itu soal bukan rumor lagi ini mau udah fix teman-teman ya kalau misalkan di esport ambil alih Barcelona ya kerjasama ya ya cuman gue gak tau versi kerjasamanya seperti apa karena itu next kita bahas di konten satunya teman-teman oke jadi segitu ya dulu video dari Bang Edun makasih banyak teman-teman udah nonton video kali ini dan semoga kalian udah gak usah banyak nyanyi muneno guys karena memang ya begitu adanya teman-teman itu bakal dihadirkan nanti ya sabar ya guys sabar 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 ya tanggal 13 semoga itu gak diundur-undur lagi tanggal 13 udah oke oke jadi segitu aja dulu video dari Bang Edun jangan lupa like, komen, subscribe keep working, stay humble be out assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah guys tutorial cara makai kerudung yang Allah ada itu harus begini gitu loh kayak gini harus kayak gini gini sudah selai sudah enjoy mari kita mengacak dulu la 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 sub indo by broth3rmax